Hai semuanya balik lagi sama aku di kita dimana sekarang Oh di care for kita nah kali ini aku mau ajak temen-temen jalan-jalan tapi jalan-jalannya beda banget karena kita bakal belanja pakai kartu kredit dari Sinopek nah jadi jangan kemana-mana ikutin terus ya Nah jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nih punya kartu kredit Sinopek ini teman-teman bisa belanja di semua toko-toko yang terima pembayaran secara kartu kredit gitu nah kali ini aku mau ajak teman-teman buat belanja di care for jadi kalau misalnya teman-teman nih banyak banget yang suka belanja kebutuhan sehari-hari ya kan kalau misalnya beli indomie apalah itulah nah teman-teman bisa banget pakai kartu Sinopek ini di care for gitu Oke jadi hari ini aku bakal beli cemilan terus bakal beli perlengkapan kebutuhan sehari-hari kok soalnya udah banyak banget yang habis jadi kita coba aja aku bakal beli ini tadaaa kayaknya kita perlu ambil kerenjang deh let's go ambil kerenjang Oke jadi buat ini aku mau beli sabun cuci oke jadi aku udah mau bayar udah segini aja belanjanya jangan kilaf ya mentang-mentang kartu kredit bisa digesek-gesek tapi harus tahu juga kita punya limitnya limitnya itu satu kartu 5000 NT jadi jangan sampai nanti pas bayar tiba-tiba menangis oke jadi harus tahu batasannya ya teman-teman oke jadi guys aku udah bayar pakai kartu ini nah ini langsung papionya nah tadi tuh aku nggak pakai kasir lagi langsung di mesin yang bisa langsung apa namanya cecang check out gitu nah udah langsung berhasil jadi cuman tinggal masukin doang kartunya udah langsung berhasil gitu nah terus tadi kan aku di mesinnya tuh nah kalian juga bisa langsung ke kasirnya aja tinggal kasih kartunya gitu tapi kalau misalnya kadang kan kasirnya itu rame banget jadi aku lebih pilih yang sepi aja yang di mesinnya nah terus untuk semua toko-toko yang bisa terima kartu kredit ini bisa digunakan ya selama limit kalian tuh masih ada oke jadi jangan lupa juga guys dari tadi aku pakai tas ini tadaaa lucu kan ini tas dari remit kilat nah teman-teman bisa beli cuman dengan harga 120 NT nah teman-teman bisa kita dapetin tas ini tasnya bagus sih kalau aku bilang soalnya dia bisa dipakai buat semua acara kalian misalkan mau pergi ke pergi sama teman-teman pergi kemana sama majikan atau apa namanya kerja sekolah yang kuliah juga bisa pakai kan nah terus lain itu warnanya juga netral jadi mau dipakai sama baju apa aja tuh bisa gitu nah kita punya dua desain nih yang aku pakai ini yang punya remit kilat nah kita ada satu lagi yang indosuara punya jadi teman-teman kalau misalnya mau langsung aja di Facebook atau ke lain kita ya nah aku mau kasih tau juga ke teman-teman kalau misalkan kartu kredit ini dia tuh dalamnya bisa sekalian kalian pakai sebagai Yoyoka jadi kalau misalnya kalian kalian mau pulang naik bus atau naik MRT nah kalian bisa banget pakai kartu ini gitu jadi enak banget kan cuman tinggal satu kartu bisa buat belanja buat transportasi buat ngapain aja komplit langsung satu ini satu kartu ini gitu jadi temen-temen yuk buat kartu ini nah terus juga linitnya kan juga nggak terlalu besar nih jadi temen-temen bisa sekalian apa ya nggak nggak jadi kalau belanja tuh nggak yang langsung banyak gitu jadi ini ngebantu kalian juga kalau misalnya oh lagi nggak punya duit nih pakai kartu ini nah bisa dibayarnya bulan depan gitu kan tapi harus hati-hati juga jangan sampai bulan depan malah pengeluarnya malah makin banyak gitu oke jadi guys nah ini kan aku udah di MRT Station nih nah tapi walaupun dia sifatnya itu kartu kredit nah Yoyokanya ini tuh tetep harus kalian isi dulu jadi nggak bisa tuh kalian kalau misalnya belum diisi terus kalian tap langsung di MRT-nya itu nggak bisa ya jadi temen-temen harus tetep isi dulu nah sekarang kita mau isi dulu ya nah temen-temen coba lihat deh nah ini kan udah nol baru nol nih jadi aku tuh nggak bisa pakai gitu nah aku harus tetep isi dulu oke nah aku pencet next terus oke nah kalau misalnya udah kayak gini bisa langsung diambil aja kartunya nah jadi temen-temen gampang banget kan cuma dengan satu kartu aja temen-temen udah bisa belanja udah bisa naik transportasi naik MRT naik bus terus kalau misalnya naik U-Bike juga bisa kalau misalnya temen-temen di Taipei nah U-Bike-nya tinggal didaftarin aja kartu apa namanya kartu kreditnya ini kan ada nih nomor kartu Yoyokanya jadi temen-temen bisa langsung aja didaftarin di U-Bike-nya gitu nah jadi temen-temen yang berminat untuk daftar kartu ini bisa langsung aja datang ke seluruh toko indosuara yang ada di Taiwan dan untuk yang mau nanya-nanya bisa langsung hubungi media sosial berikut ininya jadi segitu dulu petualangan kita nah mungkin nanti kita bakal jalan-jalan lagi terus belanja pakai kartu ini bye-bye